bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua pada video kali ini ambu membuat jajanan tradisional yaitu kue putu ayu yang rasanya enak wangi empuk dan lembut dan tentu saja ini warnanya cantik sekali karena putu ayunya dibuat seperti pelangi berwarna-warni nah yang penasaran bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai pertama-tama kita siapkan dulu kelapa parut yang tidak terlalu tua, kemudian kita parutnya agak sedikit memanjang lalu kita tambahkan sedikit garam dan kita aduk-aduk seperti ini dan agar lebih wangi aromanya, kita tambahkan satu lembar daun pandan yang kita iris kecil-kecil seperti ini dan kemudian ini akan kita kukus selama sekitar 5-10 menit kalau tidak dikukus juga tidak apa-apa tetapi pengukusan ini bertujuan agar nanti kuenya jauh lebih awet kemudian setelah kita kukus kita simpan dan kita dinginkan nah sekarang kita akan siapkan dulu cetakannya cetakannya kita olesi dulu dengan menggunakan minyak goreng kita oles tipis-tipis seperti ini agar nanti kuenya tidak lengket pada cetakan nah kemudian kita akan masukkan dulu parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi kita tekan-tekan seperti ini agar nanti parutan kelapanya tidak mudah rusak ketika dikeluarkan jika ingin lapisan kelapanya ini lebih kokoh bisa ditambahkan dengan tepung maizena parutan kelapanya saat sebelum dikukus nah sekarang akan kita buat bolunya ini bahan-bahannya dan disini Ambu mau membuat setengahnya dulu kenapa? karena disini pewarnaannya jadi ada dua jenis yang pertama ingin menggunakan air daun pandan dan yang kedua untuk dua warna yang lain akan menggunakan pewarna makanan buatan nah ini setengah resep pertama kita masukkan satu butir telur kemudian gula pasir dan setelah ini kita tambahkan emulsifier boleh SPTBM ataupun ovalet nah tetapi karena disini Ambu tidak ada jadi nanti untuk pengembangnya Ambu ganti dengan baking powder yang akan dimasukkan bersama tepung terigu nah kemudian bahan-bahan ini ini akan kita kocok sampai berwarna putih mengembang jika menggunakan pewarna buatan semuanya jadi tidak menggunakan air pandan asli ini sebetulnya tidak usah dibagi dua seperti ini kita buat saja satu resep full nanti kalau sudah dibuat kita tinggal pisahkan lalu kita kasih pewarna masing-masing nah karena ini pakai pewarna buatan jadi Ambu pisah menjadi dua bagian nah kemudian kita masukkan tepung terigu kalau misalnya tepungnya sedikit bergerindil boleh diayak dulu kemudian kita masukkan baking powder lalu kita aduk-aduk seperti ini jika sudah tercampur rata seperti ini kita akan masukkan santannya nah untuk satu resep kan 200 ml sekarang disini kita menggunakan setengah resep nah untuk setengah resep ini Ambu menggunakan satu sachet santan kental yang 65 ml kemudian ditambahkan dengan air daun pandan sebanyak 35 ml jadi jumlahnya 100 ml jika tidak menggunakan air pandan asli seperti ini jadi menggunakan pewarna buatan santannya kita tambah saja dengan air lalu masukkan ke adonan nah kemudian ini kita aduk-aduk sampai rata seperti ini sampai halus lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga nah sekarang akan kita buat setengah resep berikutnya kita tambahkan telur dan gula karena disini tidak menggunakan air daun pandan jadi ingin menggunakan pewarna buatan untuk aromanya ditambahkan dengan vanila cair seperti ini kemudian ini akan kita kocok sampai putih dan mengembang jika sudah putih seperti ini kita akan masukkan tepung terigu nah kalau tepung terigunya bergerindil boleh kita ayak seperti ini dulu kemudian kita juga masukkan baking powder sebagai pengganti SP atau TBM ataupun ovalet nah kemudian kita aduk aduk lagi seperti ini sampai tercampur rata kemudian kita masukkan 100 ml air santan jadi ini terdiri dari santan kental ditambah dengan air kemudian kita aduk kembali seperti ini sampai tercampur rata dan halus lalu akan kita pisahkan kita bagi menjadi dua bagian atau misalnya tergantung selera kalau misalnya ingin beberapa warna ini dibagi sesuai dengan warna yang kita inginkan kalau disini ambu hanya dua warna yaitu warna merah dan warna kuning kita teteskan dengan 1 sampai 2 tetes pewarna lalu kita aduk aduk seperti ini dan kalau sudah selesai kita masukkan ke dalam plastik segitiga nah sekarang saatnya kita akan memasukkan adonan pada cetakan yang sudah kita tambahkan dengan parutan kelapa di bagian bawahnya sekarang kita akan masukkan adonannya ke dalam cetakan secara bergantian sesuai dengan warna yang kita inginkan seperti ini adonannya jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang kemudian nanti sebelum kita masukkan ke dalam kukusan adonannya ini kita hentak hentak dulu agar tidak ada udara yang terperangkap pada adonan kemudian kita akan kukus kuenya kita kukus dengan menggunakan api yang sedang tidak terlalu besar untuk menghindari permukaan kue yang bergelombang nah untuk penutup kukusannya kita akan lapisi dengan serbet seperti ini agar tidak ada retesan air pada kue dan kuenya akan kita kukus sampai matang sekitar 10-15 menit nah ini dia yang sudah kita kukus kemudian kita akan lepaskan dari cetakannya seperti ini nah ini dia kue kue putu ayunya sudah matang sudah siap dinikmati ataupun dikemas warnanya cantik sekali berwarna warni seperti ini dan bisa dikemas kalau misalnya untuk berjualan bisa dikemas satu persatu ataupun misalnya dikemas seperti ini selamat mencoba semoga tayangan kali ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Ambu insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh